Sebagai seorang host di salah satu acara reality show yang dibawakannya, Irgi Farezi mengakui kalau emosinya sempat terbawa dalam suasana syuting. Ya saya ngikutin, kayak kalian gini. Itu namanya reality show, dinamis gitu loh. Maksudnya pada saat memang dia rencananya mau apa mengerjain. Ya saya memang, ya saya karena gak harus terlalu ada di situ. Terus saya kasihin ruang dia, oh dia pengen ngomong kedua, oke saya gitu. Kadang atau saya in frame tapi mungkin tidak ada di lokasi itu gitu ya. Jadi saya hanya ngikutin ya pada saat saya lucu-lucu gitu. Pada saat sedih mungkin saya, ada satu sisi yang mungkin agak apa, saya ikut membantu di sini. Waktu kemarin Natalie Sarah mau ngorek-ngorek ibunya. Jadi saya harus interview kan ibunya gitu loh, dengan berbagai pertanyaan gitu. Terus ya kita menciptakan satu suasana juga gitu ya, menciptakan satu suasana juga. Karena memang pertanyaan-pertanyaan itu yang dititipin pertanyaan yang sebenarnya tachi lah gitu ya. Yang harusnya menyentuh gitu. Jadi saya harus ngorek-ngorek gitu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ya hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya saya terlibat. Jadi emosi saya kebawa juga. Irgi juga mengatakan kalau dirinya sempat terpikir untuk mengikut sertakan sang anak dalam acaranya tersebut. Hal itu dilakukan karena Irgi ingin mengetahui sosong seperti apa dirinya di mata sang anak. Nah gak tau saya. Saya sih belum kepikir. Tapi maksudnya saya gini, kita lihat aja kondisinya gitu. Saya sih belum ada niatan untuk... Saya cuma kepikir kalau untuk saya pribadi mungkin ke anak saya kali ya gitu. Cuman ada dua kalau untuk anak nih. Antara dia memang tidak tahu terus saya dapat ininya. Goal saya. Atau dia takut kalau gitu. Karena kan saya mungkin kalau harus dibongkar. Karena terakhir kali kita akan ngebongkar. Kita akan ngebongkar jatibirinya dia. Asli. Bongkarlah ini. Bahwa ini memang buat topeng. Bahwa ini adalah cetakan. Kita kan gak tahu nih. Sejauh ini kan saya kalau berhadapan sama anak kan. Anak tuh antara dia emang turut. Tapi kan kita gak tahu loh. Kalau misalnya biasanya ngomong-ngomong sama orang gitu. Eh ayah itu gimana sih? Ayah sama kamu itu gimana? Terus ayah galak gak sih? Kayak gitu-gitu kan? Saya pengen tahu juga kayak gitu-gitunya gitu. Maksudnya gini. Itu yang pastinya untuk sisi gimana saya nanti harus... Terus apa namanya... Ya itu kan proses saya kepada anak gitu. Proses saya mengajar kepada dia gitu. Terima kasih.